Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dari informasi pelunasan kredit plus Oke disini beberapa informasi yang saya akan berikan kepada teman-teman semua Untuk yang pertama mengenai dari metode pelunasan kredit plus Apakah diperbolehkan melalui Alphamart ataupun Indomaret Bank apakah kita harus datang ke kantor Jadi ulasan ini saya katakan ada 2 cara Untuk yang pertama kalian dapat melakukan pelunasannya melalui Alphamart dan Indomaret Namun jangan dihilangkan ya untuk transaksi pelunasan ini Yang mana di video sebelumnya sudah sebat bagaimana cara melakukan pembayaran full tutorial pelunasan kredit plus melalui Alphamart dan Indomaret Nah ini untuk jawabannya diperbolehkan melakukan pelunasan pembayaran melalui Alphamart ataupun Indomaret Dan jangan lupa simpan struknya dan diperbolehkan juga kalian datang ke kantor kredit plus Nah ini saya datang ke kantor ya jadi ini pelunasan saya juga diperbolehkan datang ke kantor untuk melakukan pelunasan Namun perlu diperhatikan saja disini setelah kalian melakukan pelunasan jadi nanti kalian akan mendapatkan struk seperti ini ya Nah ini adalah struk pembayaran berupa kuitansi pelunasan Jadi disini sudah lunas ya kuitansi pelunasan dari kredit plus yang saya miliki Ini atas nama istri saya ya Nah pengambilan PPKP di tanggal 20 hari jam 8 sampai jam 15 Nah perhatikan juga di pojok kanan atas ini Pengambilan PPKP lebih dari 30 hari akan dikenakan biaya untuk penyimpanan PPKP nya 5 ribu per hari maksimal 5 juta dan motornya ini 2 ribu per hari maksimal 2 juta 500 Jadi disini disarankan untuk kalian yang telah melakukan pembayaran pelunasan Ambil PPKP nya jangan lebih dari 30 hari Jika lebih kalian akan dikenakan biaya untuk biaya penyimpanannya 5 ribu per hari Kemudian maksimal untuk motornya 2 ribu per hari sampai kurang lebih disini 5 juta untuk mobil dan 2 juta 500 untuk motor Nah untuk kesimpulannya seperti ini Jadi untuk kewajibannya juga untuk pengambilan PPKP tersebut harus sesuai dari atas nama pemilik kredit ya Oke jadi ini berhubung atas namanya istri saya Jadi yang harus mengambilnya juga sesuai yang persangkutan sesuai dari atas nama yang mengambil dari kredit tersebut Jadi informasinya sepertinya saja buat teman-teman yang mungkin ingin melihat beberapa ulasan atau review Keseluruhan untuk pelunasan dan bagaimana cara mengambil PPKP dari kredit bus sudah saya sediakan untuk full tutorialnya Silahkan kalian boleh di cek saja untuk beberapa video yang sudah saya buat Untuk teman-teman yang mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye